Saat itu baru orang kesadar, hidup di dunia ini ternyata memang tidak boleh disiasiakan. Hidup di dunia ini tidak boleh diabaikan. Di neraka ada tempat khusus orang-orang Islam. Ada tempat khusus namanya Wael. Yang lain namanya Sakar. Yang Wael itu tempatnya buat siapa? Yang menerantarkan anak-anak yatim. Wael itu tempatnya siapa? Yang sholatnya sering ditunda-tunda. Sholatnya sering dipermainkan. Wael, sementara Sakar ditempatkan di sana. Orang-orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang memang tinggal-tinggalin sholat kerjanya. Masalahkakum fi Sakar. Apa yang menyebabkan kamu menjadi penduduk Sakar? Mereka menjawab, Kalu lamnakum minal musallin. Kami dulu di dunia malah sholat. Tidak mau sholat. Yang sholat tapi menonan-nonda. Wael tempatnya.